Dalam rapat koordinasi khusus pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat, Polda Kalbar menyampaikan data penanganan kasus karhutlah di awal tahun 2023. Dari data yang ada, tercatat ada 7 kasus karhutlah yang ditangani Polda Kalbar. Seluruhnya merupakan kasus perorangan yang terjadi di Kabupaten Sambas dan Sanggau. Setidaknya ada 7 kasus dalam beberapa bulan ini yang saya ketangani. Selain yang lainnya memang kita limpahkan karena memang kaitan dengan pelanggaran. Itu perorangan atau sifatnya? Perorangan, sementara ini perorangan. Yang perusahaan memang belum kita temukan. Yang mudah-mudahan ini karena memang kesadaran bersama ya bahwa perusahaan sudah mulai memiliki kesadaran untuk mencegah. 7 kasus itu di Kalimantan Barat? Tahun 2020 ini. Jadi kebakaran-kebakaran kemarin ya? Iya. Terlalu sempat di mana saja Pak? Kebanyakan pemberiannya Sanggau, Sambas, kebanyakan banyaknya. Direktur Kriminal Khusus Polda Kalbar, Kombes Pol Lutfi, menyatakan Polda selalu berkolaborasi dengan pihak terkait dalam menangani karhutlah. Terkait pemberian sanksi dilakukan sesuai tupoksi masing-masing. Sanksi administrasif langsung diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup, sementara pidana langsung ditangani Polda Kalbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.